Intro Seperti inilah antusias warga Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang datang untuk menjalani vaksinasi COVID-19 masal. Petugas dari TNI Polri pun membantu untuk mengatur antrian warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah peserta juga mengaku sangat senang dan terbantukan dengan digelarnya vaksinasi COVID-19 secara masal dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Samarinda. Terti, nyaman, aman. Setelah dipaksin, apa yang dirasakan? Enggak ada sih, biasa aja. Ya, buat teman-teman di luar sana sebaiknya jangan takut vaksin. Ini solusi yang terbaik dari pemerintah supaya kita semua enggak terkena COVID-19 menghindari. Harapannya ya ke depannya mungkin lebih tertik lagi karena yang hari ini mungkin agak sedikit kurang teratur. Ya, itu aja sih. Tapi sebagainya udah lebih bagus. Kita sudah hari kedua melaksanakan vaksinasi dari wilayah Kodin 0901 Samarinda. Target kami melalui pelaksanaan janggitan vaksin ini lebih kurang 600 orang per hari di dua titik. Kita melaksanakan vaksinasi kemarin sudah dilaksanakan di Sambutan, pedagang Sambutan, dan di Lopapung. Untuk hari ini di Lojanan Iwil dan di wilayah Tempake. Masih berlanjut dimulai-mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 2. Jadi selama satu minggu kita melaksanakan kegiatan vaksin bersama-sama dengan dari Kodin setempat. Untuk target harian kami, yaitu tadi kami sampaikan lebih kurang 600 orang per hari. Untuk persyaratannya sama seperti biasa, hanya membawa KTP ke warga negara Indonesia, ya tentunya belum pernah divaksin. Sementara yang kita gunakan ada vaksin Sinovac. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!